Malaysia kini soroti pesawat tempur Perancis. Sebelum ulasan ini dilanjutkan, kami harap untuk menonton sampai habis agar tidak salah faham. Malaysia akan segera memiliki pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Perancis. Negeri jiran tersebut menginginkan pesawat tempur Rafale dan ingin membelinya. Pesawat Rafale masih dianggap sukses bagi Dassault. Saat pertama kali memasuki pasar, penjualan pesawat Rafale dikatakan lambat dan lamban karena harga per unitnya yang tinggi. Biaya yang lebih murah bisa menarik lebih banyak negara untuk membelinya, termasuk kemungkinan Malaysia. Meskipun Malaysia belum secara eksplisit mengatakannya, mungkin ada kemungkinan Malaysia akan mengakui sisi jet tempur Rafale pada akhir tahun. Jika benar dan akurat Malaysia membeli jet tempur Rafale maka inilah kecanggihannya. Dassault Rafale adalah pesawat tempur serbaguna generasi ke-4,5, bermesin 2, dan bersayap delta asal Perancis yang dibuat oleh Dassault Aviation. Rafale dirancang sebagai pesawat berpangkalan di daratan maupun di kapal induk. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan mesin ganda, sistem tempur dan navigasi, sistem manajemen pesawat dan sistem kontrol penerbangan yang sama. Mereka semua dapat melakukan semua tipe misi dari penyerangan daratan sampai superioritas udara. Sudut penyerangan maksimum 32 derajat, serta jarak take-off dan pendaratan kurang dari 400 meter. Rafale mempertahankan kualitasnya yang dibuktikan dalam penerbangan 70 knot. Pesawat tempur multiperan dengan sebuah sistem navigasi dan persenjataan secara penuh, teknologi termutahir dan mampu melakukan performa luar biasa pada target misi udara ke udara dan udara ke tanah. Pesawat dua tempat duduk ini mempertahankan hampir seluruh kemampuan dan fitur lainnya yang mampu melakukan misi apapun dengan satu pilot atau dua awak yang terdiri dua pilot atau satu pilot dan satu operator sistem senjata. Rafale dengan versi kapal induk punya kemampuan dan fitur yang sama dengan versi lainnya. Perbedaannya hanya pada airframe yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi di kapal induk. Rafale berfitur sayap delta dipadukan dengan kanar aktif untuk memaksimalkan kemampuan manuver sambil memelihara kestabilan terbang. Nilai maksimum 11G dapat diraih dalam keadaan darurat. Kanar juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Rafale diperlengkapi dengan sistem pertahanan elektronik terintegrasi dengan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Sensor terpenting yang dimiliki adalah radar RBE-2 Pasif Electronical Scan RRI buatan Thales Group. Sistem perlindungan diri elektronik spektra, yang dikembangkan oleh Thales, memberi pesawat ini kemampuan tertinggi untuk bertahan melawan ancaman dari udara maupun daratan. Peranalah data seketika memungkinkan komunikasi tidak hanya dengan pesawat lain, tetapi juga dengan komando bergerak, komando tetap, dan pusat kendali. Itulah kecanggihan Rafale yang kami urai secara singkat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!